Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Mungkin kata-kata tersebut adalah gambaran kisah pengabdian saya. Perkenalkan nama saya, Sylvia Narakpanu. Saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya sudah bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Awalnya saya bertugas di FFC Munggui, tapi semenjak tanggal 1 Maret 2024, saya ditugaskan di FFC POM 2, Distrik POM. Dari Kampung Munggui, kami bertolak ke tempat tugas saya yang baru, yaitu Kampung POM 2. Nah, di Kampung POM 2 tersebut, ada sebuah sekolah bernama SDYPK POM 2. Dan sekolah ini adalah tempat saya akan mengabdi selama 1 tahun ke depan. Awalnya saya datang di pedalaman Papua ini, saya merasa sangat sedih. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena anak-anak yang seharusnya bersekolah, yang umumnya sudah lebih tua, atau sudah masuk kategori dewasa, mereka belum bisa mengenal huruf. Jangankan mengenal huruf, menghitung saja, menulis angka saja, memegang pensil saja, mereka belum bisa. Dan itu yang saya temukan selama saya mengabdi di pedalaman Papua ini. Di Feeding and Learning Center POM 2 ini, saya mengajar dua kelas sekaligus, yaitu kelas 5 dan 6. Setiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas, saya selalu memberikan mereka kuis untuk awal dari kegiatan belajar kami. Yang yayasan buat untuk anak-anak di pedalaman ini, yaitu yang pertama, memberantas buta huruf. Di sini kami mengajar dengan sangat-sangat konsisten, dan kami selalu mengajak anak-anak, dan selalu membingatkan orang tua mereka untuk anak-anak disuruh ke sekolah. Seiring berjalannya waktu, anak-anak ini sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa membaca 2-3 suku kata, ada yang sudah bisa membaca 3-5 kata. Harapan saya untuk anak-anak di pedalaman ini, khususnya di YAPEN Utara, dan untuk anak-anak di POM 2 yaitu, anak-anak harus mengenali jati diri mereka. Mereka harus merubah karakter mereka, sifat mereka, terus anak-anak harus menanamkan di dalam diri mereka bahwa mereka itu tidak bodoh. Dengan semangat kemerdekaan ini, saya berharap pendidikan di Indonesia terus memperhatikan anak-anak usia sekolah yang kesulitan dalam mengenyang pendidikan mereka. Bersama kita wujudkan Indonesia Mas, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program di POM 2 Kepulauan YAPEN Utara, Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.